Intro Selamat malam Aryo, selamat malam pemirsa dan juga selamat malam adik-adik. Wakil rakyat di Senayan sangat tahu bagaimana menjadi sorotan. Dan saat ini DPR sudah mensahkan revisi Undang-Undang MD3 yang penuh dengan kontroversi. Selain nambah jumlah kursi pimpinan yang ditengarai. Sebagai bagi-bagi jatah kursi, lembaga legislatif ini dianggap lembaga anti-kritik yang semakin dikdaya. Dan salah satu pasal yang disebut kontroversial adalah DPR bisa mempidanakan siapapun. Orang yang mengganggu kehormatan DPR secara lembaga maupun kehormatan anggota dewan. Artinya, ini juga berdampak pada pekerja pers yang merasa terpasu karena kebebasan pers diinjak-injak. Benarkah DPR akan mengkhianati rakyatnya? Bersama saya, Syahnas Han. Dan saya Aryo Ardi Pemirsa, inilah polemik DPR Kriminalisasi Rakyat. Disahkannya Revisi Undang-Undang MD3 seakan menjadikan DPR maupun anggotanya memiliki kekuatan supah. Sejak disahkan 12 Februari lalu, Revisi UUMD3 terus menuai reaksi keras publik. Selain digugat melalui petisi yang sudah ditanda tangani lebih dari 100 ribu orang, Revisi Undang-Undang itu langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Dalam Revisi Undang-Undang MD3 Pasal 73, mewajibkan polisi membantu memanggil paksa seseorang yang akan diperiksa DPR, namun enggak datang. Ketentuan ini ada lantaran pengalaman buruk DPR saat KPK enggak datang ketika dipanggil pansus angket DPR. Bahkan UUMD3 memperbolehkan polisi menyandra selama 30 hari orang-orang yang tidak mau datang ke DPR. Kemudian ada Pasal 122 yang membuat DPR melalui MKD bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap perendahkan DPR dan pribadi anggota DPR. Tujuan Pasal ini untuk menjaga maruah dan kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara dan pribadi anggota DPR sebagai pejabat negara. DPR berdalih, Pasal ini hanya akan digunakan saat berhadapan dengan eksekutif, misalnya dalam konteks memanggil Menteri untuk rapat dengar pendapat. Namun mereka yang kontra Revisi UUMD3 menganggap Pasal ini bernuansa Pasal Karet. Ada pula Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum. Padahal sebelumnya, MK telah menggugurkan Pasal ini. Bukankah semua orang kedudukannya sama di depan hukum? Mengapa pula pemeriksaan hukum anggota DPR harus atas pertimbangan MKD? Dan mengapa pula wakil rakyat begitu mengerikan untuk rakyatnya sendiri? Baiklah Aryo, hari ini memang hari yang betul-betul akan menuai banyak kontroversi karena memang banyak yang berpendapat pro dan kontra untuk urusan ini. Dan malam ini sudah datang siapa saja? Saudara Samara, politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia. Selamat malam Samara. Dan juga di sebelah kiri saya ada Bang Lucius Karius, peneliti dari Forma P. Selamat malam Bang. Dan anak-anak muda, generasi muda, mereka dari sekolah tinggi perpajakan Matraman Jakarta Timur. Selamat malam, selamat bergabung bersama kami di sini. Oke, selamat malam adik-adik semua. Apa kabar? Baik, silahkan Aryo. Saya ke Samara terlebih dahulu, Samara sebagai calon anggota DPR, kalau memang Anda jadi maju di 2019, melihat DPR merevisi undang-undang MD3 seperti ini dan banyak menuai kecaman, apa yang Anda pikirkan tentang DPR saat ini? Ya, saya kira ironis sekali. Ketika satu lembaga yang seharusnya mewakili rakyat, lembaga yang seharusnya terbuka dengan segala aspirasi masyarakat, toh mereka titelnya wakil rakyat, rakyat sebagai bos mereka, rakyat sebagai pelayan mereka, artinya sebagai wakil dari rakyat, mereka harus mampu menerima aspirasi rakyat dan termasuk kritik-kritik dari masyarakat. Dan frasa, frasa pasal 122 huruf K yang tadi ada di undang-undang MD3 itu, bahaya sekali frasa merendahkan itu. Karena siapa yang mampu menafsirkan frasa merendahkan, ini akan memunculkan multi-tafsir, dan bahkan tafsirnya bisa saja ketika kita misalnya mengkritik anggota DPR yang tidur, atau mengkritik anggota DPR yang tidak bekerja dengan baik, karena misalnya RUU yang belum selesai, yang ditetapkan dalam prolegnas. Ya, kunjungan kerja yang tidak jelas dan lain sebagainya, kita bisa dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, ini berbahaya sekali, ini pasal karet yang bisa dijadikan alat kriminalisasi untuk membungkam suara kritis masyarakat Indonesia. Baik, saya ke Bang Lusius. Bang Lusius, Anda melihat DPR sekarang masih sebagai lembaga legislatif, apakah sudah berubah wujud menjadi lembaga super power? Ya, itu yang membingungkan sebenarnya ya. Kita melihat semakin ke sini, atau semakin dekat waktunya DPR ini akan berganti periodenya, yang kelihatan mereka justru semakin kehilangan orientasi. Saya melihat undang-undang ND3 ini produk dari DPR yang tidak jelas arahnya mau kemana. Alih-alih kemudian mengarahkan DPR menjadi lembaga yang kuat, kuat dalam arti kemudian bisa bekerja, bisa menunjukkan performanya sebagai wakil rakyat. Yang justru terjadi, mereka justru mengembalikan DPR ini ke DPR era orde baru. Jadi warga negara yang menjadi alasan kenapa mereka terpilih sebagai anggota DPR, justru dicurigai, justru dianggap bisa dimusuhi untuk alasan-alasan yang menurut DPR pada waktunya nanti, itu memenuhi syarat menurut undang-undang ini. Apakah Anda menilai ada kepanikan dari anggota Dewan, sehingga dalam undang-undang MD3 yang saya pegang undang-undang ini setelah direvisi, apakah ini menunjukkan adanya kepanikan di antara mereka, karena mereka selama ini selalu dihantam bertubi-tubi oleh kritikan keras dari masyarakat? Saya kira itu yang paling kelihatan, terutama untuk DPR yang sekarang ini. Tiga tahun mereka bekerja, tiga tahun juga mereka menumpukan begitu banyak kritikan dan saya kira sampai bahkan cacimaki. Kalau kita melihat media sosial di bawah status para anggota DPR, kita melihat saja, begitu banyak yang mereka sebut haters, padahal itu warga negara juga, yang memaki-maki apa saja terkait dengan DPR, terutama dengan kinerja mereka. Apakah ini titik nadir dalam perjalanan DPR periode 2014-2019, ataukah ini merupakan permulaan dari kemunduran DPR saat ini? Saya melihat ini permulaan gitu ya, walaupun tanda-tanda DPR ini semakin mundur itu sudah kelihatan sejak awal periode ini misalnya ya, setiap tahun atau setiap masa sidang kita selalu menghadirkan kritik terkait dengan kinerja mereka yang buruk. Alih-alih memperbaiki itu, membuat kinerja mereka semakin baik, yang terjadi justru mereka ingin membentengi diri, menghindari semua kritikan itu, dan menjadikan DPR ini lembaga super body. Dan lembaga anti kritik gitu ya? Lembaga anti kritik, betul. Baiklah, saat ini sudah hadir? Sudah hadir ada Bang Said Salahuddin, apa kabar Bang Said? Selamat malam Bang. Dan juga Bang Zul Fan Lindan, anggota DPR dari fraksi Nasdem. Selamat malam Bang Nasdem. Apa kabar? Selamat malam Bang Said, apa kabar? Ya silahkan. Bang Zul Fan apa kabar? Untung Bang Said tidak dengar dia akhirnya. Silahkan Bang Zul Fan. Baiklah, nah silahkan dilanjutkan Bang. Jadi kalau misalnya, tadi sempat sudah tersebut tentang bagaimana sosial media memang sekarang yang sudah menjamur, dan keberanian pada masyarakat juga semakin tinggi dengan sosial media untuk menjadi lahan untuk mencaci maki. Seandainya sosial media itu tidak seperti sekarang, akankah menurut pendapat Anda, akankah MD3 itu tetap ada atau tidak ada? Ya betul, itu yang kemudian membuat kami mengatakan DPR ini disorientasi gitu. Karena arah, bukan cuma arah DPR, bukan cuma arah Indonesia, tapi arah dunia sekarang itu sedang menuju era keterbukaan gitu ya. Informasi kemudian begitu mudah diakses. Pada saat yang sama ada lembaga yang menginginkan informasi itu dijaga ketat gitu ya. Dan bukan cuma informasi, tapi lembaga itu sendiri dibentengi dengan undang-undang gitu. Dan orang yang kemudian melanggar harus berhadapan dengan sanksi-sanksi gitu. Dan itu warga negara yang menjadi alasan kenapa DPR terpilih. Mereka itu yang siap kemudian menjadi korban dari undang-undang ini. Saya kira ini sebuah kemunduran luar biasa. Baik, saya ke Bang Zulfan Lindan sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem. Bang, partai Anda walk out dalam sidang paripurna pengesahan revisi undang-undang MD3. Sekarang posisi Anda sebagai anggota DPR, apakah Anda merasa malu terbebani dengan munculnya revisi undang-undang MD3 ini? Ya, pastilah ya. Pasti apa? Pasti malu atau pasti terbebani? Kalau kita bicara malu, pasti malu. Karena kita ada di dalam satu lembaga yang sebenarnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada rakyat. Untuk lebih bisa memahami persoalan-persoalan yang ada di negara ini. Dan begitu banyak informasi, itu yang masuk di dalam kantor parlemen itu. Nah, kalau orang tidak bisa mengakses, dihambat, kemudian orang ketakutan. Ini kan membuat rakyat takut nih, mau melakukan koreksi kepada wakilnya. Kontrol mereka terhadap wakil itu kan dikekang seolah-olah. Walaupun dikatakan bahwa, oh bebas, tetap ngomong itu secara terbuka bebas. Tapi kan orang secara psikologis berpikir, loh kalau saya melakukan ini nanti bagaimana efeknya? Nah, ini saya kira, terus terang saja, merugikan yang kita sebut dengan demokrasi. Artinya kita harus konsisten. Kalau kita ingin membangun keterbukaan transparansi, ya aturan-aturan yang kita lakukan itu juga harus konsisten. Jangan bertentangan. Pertanyaan saya sekarang adalah, mengapa DPR sampai mundur dalam revisi undang-undang MD3 ini? Karena seolah-olah semua akses publik ditutup, semua akses publik tidak boleh mengkritik DPR. Sehingga DPR menjadi lembaga super body, bukan lagi lembaga legislatif. Ini ada komitmen sebenarnya. Komitmen antara siapa dengan siapa? Ini kan ada konspirasi. Artinya sudah salah kaprah. Yang salah siapa bang? Kita menginginkan dulu bahwa partai pemenang itu menjadi ketua DPR. Dan begitu berikutnya. Lalu kita buat MD3 ini dengan aturan bahwa kita sistem paket. Artinya MD3 ini lahir gara-gara ada perseturan antara KIH dan KMP di masa lalu? Nah, ya kan kemudian PDI sebagai partai pemenang kan itu menuntut haknya. Harus juga sebagai pimpinan DPR. Nah, orang kalau ada peluang tadinya mungkin hanya satu pasal kita rubah tentang menyangkut soal pimpinan, akhirnya kan pasal-pasal lain itu juga berkembang, ada peluang untuk kita rubah lagi. Akhirnya sampai lah kepada persoalan pemanggilan polisi, lalu ada lagi misalnya dengan pendekatan-pendekatan kalau orang rakyat melakukan sesuatu ada sanksi. Ya saya kira biasa-biasa aja lah ya. Dan kita di parlemen, kalau kita memang tidak mau dikritik orang ya kita berbuat yang baik. Baik, itu menurut saya. Silahkan Bang pendapat Anda, benarkah DPR menciderai kepercayaan dan mengkhianati rakyatnya? Ya, kalau kita lihat pada revisi yang sekarang ini kan sebetulnya ada tiga isu penting. Yang pertama, sebelum saya sampai ke situ, yang pertama adalah ini kan terkait dengan bagaimana DPR itu ingin memproteksi dirinya. Memproteksi dirinya terkait dengan misalnya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya. Dimana di situ melibatkan Mahkamah Kehormatan Dewan yang sebetulnya itu sudah di likuidasi, sudah dikeluarkan lah, diskualifikasi lah gitu ya. Oleh Mahkamah Konstitusi. Tahun 2015? Ya, dalam salah satu putusannya Mahkamah menyatakan bahwa kalau terkait dengan tindak pidana itu mestinya langsung ke Presiden. Tidak lagi Mahkamah Kehormatan Dewan. Karena kenapa? Kalau lewat Mahkamah Kehormatan Dewan itu kan terkait dengan etika. Nah ini kita sedang bicara pasal itu mengatur tentang ketentuan pidana. Jadi tidak ada relevansinya di situ. Itu salah satu pertimbangan Mahkamah juga sebetulnya. Yang kedua, kalau kita lihat di sini ada yang kalau disebut tadi kriminalisasi terhadap rakyat. Nah ini yang sangat berbahaya, setidaknya kita lihat ada pada dua pasal. Pasal 73 dan di pasal 122 huruf K gitu. Kalau pasal 73 sebetulnya ini bukan barang baru. Jadi revisi terhadap pasal 73 itu, pada tingkat tertentu, sekali lagi pada tingkat tertentu ada bagusnya. Sebelum saya bicara apa jeleknya. Bagusnya adalah dulu sebelum direvisi, pasal itu tidak mengatur bagaimana cara bagi pemanggilan paksa terhadap badan hukum atau warga masyarakat. Yang dipanggil tiga kali secara patut oleh DPR tidak mau datang juga. Maka harus ada pemanggilan paksa. Dan kemudian kalau pemanggilan paksa itu tidak juga dipenuhi, maka ada sanksi lagi penyanderaan. Di sebelum revisi itu tidak ada mekanismenya, prosedurnya bagaimana tuh. Nah setelah direvisi baru diatur prosedurnya. Oh DPR harus mengajukan dulu surat kepada Kapolri. Oh Kapolri bikin dulu perkapnya, peraturan Kapolri-nya mengenai tata cara pemanggilan paksa dan terhadap sanksi penyanderaan itu. Tetapi ketika kita masuk di pasal 122 huruf K, disini serius masalahnya. Saya melihat masalah seriusnya adalah pada klausul atau ada kata disitu terkait dengan bunyinya itu merendahkan kehormatan Dewan. Merendahkan ini, ini kan impact. Dia impact dari... Sangat subjektif, siapa yang bisa menilai merendahkan itu artinya benar-benar merendahkan. Itu masalahnya disitu. Karena kalau ada kata merendahkan, itu kan suatu perasaan yang dirasakan oleh orang yang menganggap begitu. Like and dislike ya. Like and dislike. Kalau anak sekarang bilang ini baper, bawa perasaan. Saya kritik DPR, Pak Julfan misalnya. Lalu kemudian soal apakah itu dianggap atau dirasakan sebagai merendahkan atau tidak. Dan ukurannya daripada beliau, bukan pada saya. Sehingga beliau lah atau DPR dan institusinya dan anggotanya yang menjadi penapsir tunggal atas kata merendahkan itu. Nah kata merendahkan kehormatan itu kan gak jelas ukurannya gitu. Ini sebetulnya pasal ini berkaitan erat dengan soal pasal penghinaan terhadap presiden dulu. Di dalam iklim negara-republik gak cocok. Sistem ini bisa saja diterapkan dalam sistem pemerintahan monarki. Kenapa? Karena ada persinggungan antara pribadi raja atau ratu dengan negara yang dia kelola itu. Tetapi dalam sistem iklim demokratik negara-republik itu menghendaki adanya iklim demokratik yang mensyaratkan adanya berkembangnya nilai-nilai sosial dasar masyarakat. Di antaranya kritik itu. Yang kedua tidak ada persinggungan antara kepentingan negara dengan pribadi dari pejabat itu gitu. Oleh sebab itu ini gak cocok. Ini mirip pasal penghinaan misalnya kepada presiden dengan merendahkan kehormatan itu. Di situ problemnya. Baik dan pasal 73 ini juga semakin atau mengancam kebebasan pers, kemerdekaan pers. Karena bisa jadi justru jurnalis lah dan aktivis lah yang bisa terkena potensi penghinaan pasal pidana di pasal 73 revisi undang-undang MD3 ini Shanas. Kami akan kembali lagi sesudah ini. Jangan kemana-mana.